Pemirsa saat Indonesia sedang merancang ibu kota baru, 45 ribu siswa SMP di Amerika Serikat mengikuti lomba kota masa depan. Temanya adalah kota dengan pasokan air bersih yang handal, dan para siswa mengerahkan kreativitas dan imajinasi mereka. Ini adalah Yemoja, market kota yang menang kompetisi Future Series tahun ini. Konsep rancangannya dibuat oleh tim siswa SMP dari negara bagian Indiana. Tema kompetisi tahun ini adalah air bersih untuk masa depan, jadi para siswa harus fokus untuk menciptakan pasokan air minum bersih yang handal. Program ini secara keseluruhan mendorong siswa untuk membayangkan dan membangun kota-kota masa depan. Menurut seorang juri, kontes Future Series ini memanfaatkan kreativitas dan imajinasi siswa. Kompetisi internasional ini sudah memasuki tahun ke-28, dan diikuti 45 ribu siswa SMP dari 1.000 tahun. 500 sekolah di lebih dari 40 wilayah Amerika. Peserta dari Tiongkok tahun ini tidak bisa hadir akibat adanya wabah virus corona. Peserta dari Kanada juga hadir meski ada sedikit hambatan. 5 tim teratas lainnya berasal dari negara bagian Kansas dan wilayah metropolitan Kansas, dari North Carolina, dan dari bukota New York, Albany, dan dari negara bagian Idaho. Sebagai pemenang hadiah utama, tim SMP dari Indiana mendapatkan hadiah 7.500 dolar untuk program sains dan teknologi sekolah mereka, serta hadiah kunjungan ke Space Camp Amerika Serikat. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA.